selamat siang bapak ibu kita datang ini bukan jago-jagoan gagah-gagahan siang-siang terik begini tapi kita berharap engkau memutuskan seadil-adilnya engkau memutuskan dengan hati nurani untuk itu kami teman-teman dari 03 dari karun demokrasi petisi berawijaya ada gerakan keadilan rakyat dan atau kebangkitan rakyat dan masyarakat penegak konstitusi dan gerakan kebangsaan menyatakan sikap atas hidup pikup yang terjadi yang dicitakan oleh rezim Jokowi sebelumnya kami menyatakan selamat hari hari ini 21 April bagi perempuan-perempuan tangguh yang ada disini yang masih bersama dengan kita untuk mempertahankan kodolotan dan konstitusi demokrasi kita selanjutnya salah satu yang kita temukan saat ini adalah brutalnya pelaksanaan pemilu pemiluan presiden yang lalu merusak tatanan masyarakat yang sudah terbangun dan hari ini kita serta seluruh rakyat Indonesia yang sedang berjuang untuk tegaknya kembali demokrasi di negeri ini sedang memberikan harapan dan doanya kepada 8 hakim konstitusi yang bertugas yaitu Bapak Suartiyu Bapak Sadi Isran Bapak Arie Nidayat Ibu Edi Dukongisi Bapak Dhani Rispik Bapak Ujur Ramza Bapak Rituan Mansur dan Bapak Asusani untuk itu kami sepakat menyatakan bahwa kami menolak tolak pemilih brutal yang terjadi di Indonesia kedua Hakim mahkamah konstitusi memutuskan keputusan yang seadilah dunia untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia ketiga rezim Jokowi sudah tidak layak memimpin negeri ini Maka kami saatnya untuk menghensirkan rezim ini dengan kekuatan rakyat karena sudah merusak demokrasi Indonesia dan selanjutnya menya merespon pernyataan MK pada saat ini dengan keputusan yang ada baik diterima maupun tidak diterima kami bersikap menuntut dan memastikan pelaksanaan pemilu dan pilkada selanjutnya kalau memang diterima berarti agak tepres ulang kami berharap kami menuntut bahwa pemilu yang akan datang berjalan jujur dan adil tidak adanya intervensi dari pihak lain terutama pemerintah pusat pemerintah daerah dan institusi kepresidenan kedua mengatur dan memastikan perubahan undang-undang atas peran pemerintah dan kepresidenan dan institusi kepresidenan dalam pelaksanaan pemilu baik yang ataupun pilkada selanjutnya ketiga menyatakan pelaksanaan pemilu 2024 penuh dengan konspirasi pelibatan aparat sipil negara dan konstitusi kebesidenan yang menggunakan bansos dan perlinsos untuk pemenangan pembasuan 02 untuk itu dengan ini apapun hasilnya keputusan kita terus berjuang untuk penegakan demokrasi ke depan oke terima kasih bang selanjutnya dari tripliar saya infokan untuk 6 elemen untuk yang mewakili 6 elemen silakan berada di belakang tanggung sekali lagi untuk yang mewakili 6 elemen silakan berdiri di belakang tanggung selanjutnya dari tripliar ada dari tripliar belum ada dari G LPDR Bapak Marwan Batubara sudah ada di lokasi Bapak Marwan Batubara belum ada dari GPKR siap kami persilakan baik kita kita dikat dulu karena sudah memasuki waktunya selamat junior kita azan dulu tetapi tekan nanti selamat juga bersama selamat selamat Terima kasih.